Playboy dari Nanking Jelit 14 Terlambat Dewa Matukeranjang telah menotoknya dengan lihai dan kakek itu tertawa bergelak melompat bangun. Lin-lin yang baru membungkuk sudah dikerjainya dengan amat cepat, nenek itu menjerit namun segera tak dapat mengeluarkan suara lagi karena urat gagunya pun tertotok, itulah berkat kelihayan kakek ini. Dan ketika nenek itu roboh dan Dewa Matukeranjang terbahak menyambar tubuhnya, berjungkir balik dan sudah menghilang di atas sana maka seng tawanan terbelalak melihat duarkannya, nenek Bihawa dan Bigiyok setengah telanjang di bawah atap. Haha, syukur kau datang. Lengkaplah sudah tiga kekasihku di sini. Lin-lin marah dan kaget sekali. Sekarang taulah dia bahwa dia telah diperdayai kakek ini. Suara kekeh dan tawa yang didengarnya di situ ternyata benar, hanya bukan di bawah melainkan di atas, tersembunyi di balik langit-langit rumah dan kiranya kakek ini telah bermain cinta dengan duarkannya itu. Dewa Matukeranjang telah menotok dan merobohkan dua istrinya dan tadi rupanya telah sempat bersenang-senang, dia datang dan berpura-puralah kakek itu sebagai tawanan kembali namun sesungguhnya menipu. Dia terjebak dan nenek yang berjuluk Bihai Kong Chiang ini marah bukan main. Matanya melotot sampai hampir terloncat. Namun ketika dia mendelik dan marah memandang kakek itu maka Dewa Matukeranjangmi meluk lehernya dan mencium. Hehehe, terima kasih kau datang, Lin-Lin aku memang sudah rindu padamu. Nenek ini hampir menangis. Dia mau berteriak tapi sayang tak ada suara apapun yang keluar. Yang dapat dikeluarkan hanyalah geraman dan kutukan, itu pun tak jelas karena suaranya mirip kucing mengeluh, lucu. Jadi kakek itu malah tertawa bergelak. Namun ketika nenek ini mengeluarkan air Matu dan mulai menangis, jengkel dan marah bercampur aduk mendadak Dewa Matukeranjang mengeluarkan saput tangannya dan berbisik, lembut. Sudahlah, aku tak berferniat mempermainkanmu. Kau datang bukan atas suruhanku. Maaf dan bersikaplah baik-baik kepadaku agar aku dapat membebaskanmu, si kakek menotok, menyentuh jalan darah di atas rahang dan dapat bicaralah nenek itu karena memang urat gagunya dibuka. Namun karena Dewa Matukeranjang tak bermaksud membebaskan seluruh totokan dan suara nenek itu pun tak nyaring dan galak seperti biasa maka suara serak bercampur maki segera berluncuran. Cingbok, kau jahanam keparat. Kau laki-laki tak berjantung. Kau menipu, kau menjebak aku. Bebaskan aku dan mari bertempur seribu jurus. SST, jangan keras-keras, tak perlu marah, si kakek tersenyum. Kita berdua ada di sini, lin-lin dan sepatutnya kita melepas rindu pula. Hektometer, kita sudah lama tak bertemu, bukan? Kalaupun bertemu tentu bertanding. Hektometer-hektometer, sekarang bertanding boleh bertanding, tapi bukan memakai senjata, melainkan cinta kasih dan Dewa Matukeranjang yang menghapus serta mengusap air Matuk itu dengan saput tangannya lalu mencium dan mengecup lembut, berbisik dua-tiga kali sambil meredakan kemarahan nenek ini. Dia berkata bahwa betapapun juga nenek itu bukanlah lawannya, hal ini memang disadari nenek itu. Dan ketika lin-lin tak menangis lagi namun masih mi lotot memandang si kakek. Maka Dewa Matukeranjang memujuk agar sudilah nenek itu bersikap baik-baik. Kau adalah istriku, bukan tawanan. Kalau kau mau menyambut cintaku dan bermesraan seperti dulu tentu aku akan girang sekali. Maaf, maukah kau menerima cinta dan rinduku, Lin Moi? Kau tak akan marah dan gusar lagi, bukan? Lin-lin menggigil. Diusap dan dibelai seperti itu dia merinding. Dan kakek ini menyebutnya Lin Moi, Dinda Lin. Ah, ucapan seperti itu adalah ucapan yang selalu membuat dia terbawa pada masa-masa manis. Dengan usapan dan belayan seperti itulah Dewa Matukeranjang selalu mencumbunya. Dan dia merasa senang. Dan ketika kakek itu kembali mencium dan dia membiarkan, tak menolak, maka BHWA dari Bigiok yang ada di situ harus melengos dan membuang muka, panas melihat orang yang baru saja bercinta dengan mereka kini sudah merayu dan mencinta orang lain. Ada BHWA di situ, ada Bigiok. Jangan perlakukan aku seperti ini di depan mereka. Ah kakek ini sadar, segera menoleh maafkan aku, Lin Moi. Tapi mereka tak apa-apa. Lihat, mereka diam saja. Tentu saja diam, bukankah kau menotoknya? Jahanam, kau selamanya tak tahu malu, cingbok. Mencumbu wanita pun di depan orang lain. Cih, kau laki-laki tak berperasaan. Haha kakek ini tertawa bergelak. Melihat nada bicara kekasihnya sudah lain. Kau tak marah lagi kepadaku, Lin Moi. Kau mau menyambut cintaku? Jangan keras-keras, jangan tak tahu malu. Aku menjadi benci kalau kau bicara seperti itu. Hektometer, baiklah. Kalau begitu terima kasih. Ah, aku memang tahu bahwa betapapun cinta di hatimu tetaplah untukku. Baiklah, baiklah, Lin Moi. Kita ke sudut sana dan cium aku dulu sebagai tanda kau tak marah lagi kepadaku. Nenek ini terbelalak. Kalau bukan Dewa Matukeranjang yang bicara seperti itu tentu dia akan memakinya habis-habisan. Kakek ini mengajaknya ke sudut untuk melampiaskan rindu, bercinta. Ah, kakek dan mana kalau memang bukan si Dewa Matukeranjang? Dan ketika dia melotot dan mau marah tiba-tiba kakek ini berbisik bahwa Bi Hwa dan Bi Giok bukanlah orang lain. Mereka adalah istri-istriku juga, seperti kau. Sudah biasa bagi mereka melihat aku bercinta dengan siapapun. Marilah, tak usah takut atau khawatir menghadapi kemarahan mereka, Lin Moi. Aku yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Nenek ini mendesah. Dia sudah dibawa dan diciumi, gerangan dan bujuk rayu kakek itu sudah membuatnya panas dingin. Dan ketika dia mengeluh dan Dewa Matukeranjang mengadakan satu kecupan dalam, kecupan yang membuat nenek ini bangkit berahinya akhirnya Dewi Kilat Biru itu pun menyerah. Dewa Matukeranjang mendapat ciuman balasan dan tertawalah kakek itu oleh sambutan istrinya. Bi Hwa dan Bi Giok mendengarkan itu semua dengan muka merah padam. Mereka dipaksa untuk mendengarkan adegan-adegan selanjutnya, seolah istri yang menonton suaminya bercinta dengan Seng Madu, begitu asik dan tak menghiraukan lagi sekeliling mereka. Bi Hwa dan Ci Adi hanya mendengarkan saja semuanya itu terjadi, tak jauh, hanya di sudut. Dan ketika semuanya selesai dan malah menjelang tiba mendadak berturut-turut datang nenek-nenek yang lain. Mula-mula Bi Hwa Icu, lalu Meme. Dan ketika terakhir si cambuk kilat Bwe Kiok, yang terheran dan terkejut tak melihat teman-temannya di S itu, padahal mereka menjaga dan kini entah kemana maka nenek ini menjadi korban terakhir Dewa Matukeranjang ini. Haha, kesinilah. Teman-temanmu di atas Bwe Kiok tertegun. Marilah, Kiok Moi. Kesinilah dan lihat mereka Dewa Matukeranjang berkata lagi, sudah tidak ragu-ragu karena semua istrinya sudah ditundukan di atas sana, di langit-langit ruangan. Setiap habis bercinta tentu kakek ini lalu menotok mereka, agar tak membuat ribut, perbuatan yang sebenarnya membuat semua istrinya marah karena mereka merasa dipermainkan. Kalau saja kakek itu tak sedemikian liai tentu mereka sudah memberontak dan memaki-maki, menerjang. Habis melayani tau-tau mereka dijadikan tawanan, ah, keparat kakek itu. Dan ketika kini Bwe Kiok datang sebagai giliran terakhir, yang pasti juga akan digarap kakek itu maka enam yang di atas melotot marah dan mengepal tinju, di samping kagum. Bayangkan, kakek macam apa Dewa Matukeranjang ini? Bagaimana dapat terus-menerus bermain cinta dengan keenam istrinya tanpa istirahat? Kalau bukan tenaga kuda tentu tenaga super, super kuat. Kalah anak-anak muda kalau diadu dengan kakek ini, kakek yang hebat. Kakek yang memang membuat mereka kagum dan justru karena kagum itulah mereka jatuh cinta. Dewa Matukeranjang memang kakek luar biasa yang tenaganya hebat luar dalam. Tak ada anak muda yang kiranya dapat menandingi kakek ini, kakek yang istimewa. Dan ketika mereka melihat betapa buwee kiok berkelebat ke dalam dan Dewa Matukeranjang tidak lagi berpura-pura melingkar di sudut melainkan tegak dan berdiri berhadapan dengan istrinya itu maka istri-istrinya yang lain terbelalak dan mendengarkan percakapan di bawah. Kau, bagaimana bisa bebas? Dan apa maksudmu dengan mereka di atas? Haha, lihatlah kesana, kiok moi. Mei Mei dan lain-lain telah membebaskan aku dan menyatakan akan meninggalkan dua pemberontak itu dan siap berdampingan seperti biasa dengan bahagia. Wee kiok membelalakan mata. Nenek ini tertegun melihat Dewa Matukeranjang menuding ke atas, ke langit-langit ruangan di mana tak terlihat apa-apa dari bawah. Dia hanya mendengar suara-suara aneh di atas, seperti keluhan atau orang yang didekap. Dan ketika nenek ini berkelebat dan berjungkir balik mi layang ke atas, melihat apa yang dikata kakek itu maka dia tertegun melihat Mei Mei dan lain-lain malang melintang dengan tubuh setengah telanjang. Chingbok, kau terlalu. Kau rupanya telah mempermainkan mereka nenek ini melayang turun, marah dan mementak namun Dewa Matukeranjang tiba-tiba berkelebat naik. Memapak dan menyambut istrinya ini kakek itu melakukan totokan ringan, Wee kiok melengking dan berseru bahwa Lau Taijin dan Tai Taijin akan segera mendatangi. Dua panglima itu curiga kenapa Mei Mei dan lain-lain tak datang, melapor. Mereka seharusnya memberi keterangan dan bukan menghilang begitu saja. Dan ketika kakek ini terkejut dan totokannya berhasil dikelit, tertegun, maka si cambuk kilat itu sudah berjungkir balik ke bawah sementara Dewa Matukeranjang juga terpaksa mengikuti dan melayang pula turun ke bawah. Apa? Tai Taijin dan Lau Taijin akan kesini? Benar, mereka menunggu-nunggu Mei Mei dan lain-lainnya itu, Chingbok. Tapi kau rupanya telah menangkap dan mempermainkan mereka. Sekarang kau harus membebaskan mereka atau Lau Taijin dan Tai Taijin akan menganggap mereka bersekongkol denganmu. Ah dan Dewa Matukeranjang yang terbelalak berseru tertahan tiba-tiba melihat Wee kiok melayang lagi ke atas, berkelebat membebaskan totokan kenam rekannya tapi tidak berhasil. Nenek ini terkejut karena Dewa Matukeranjang rupanya memberikan totokan khusus, tak dapat dibuka kalau bukan oleh kakek itu sendiri. Dan ketika Mei Mei dan lain-lain lahiri ahuh-ahuh meminta pertolongan maka di luar terdengar. Letusan senjata-senjata api dan pintu didobrak serta munculah di situ dua panglima pemberontak itu dengan ratusan anak buahnya. Menyerah, atau kami terpaksa membunuh. Dewa Matukeranjang terkejut. Dia melihat Wee kiok pucat dan dua pimpinan pemberontak itu memandangnya penuh curiga. Ratusan orang telah mengelilingi mereka dan tak ada tempat di ruangan itu yang lolos begitu saja. Semua senjata api diarahkan ke arah mereka berdua dan sekali dua orang itu berteriak tentu anak buahnya akan melepaskan tembakan. Menghadapi peluru jelas jauh lebih berbahaya daripada menghadapi senjata rahasia, peluru bergerak lebih cepat daripada senjata rahasia. Dan ketika nenek ini tertegun dan bucat karena teringat teman-temannya yang masih tertotok di atas sana maka Dewa Matukeranjang tertawa bergelak dan tiba-tiba kakek yang sudah mengambil keputusan cepat ini menjentikan dua kerikil hitam ke tangan lau tai jen dan tai tai jen itu. Kami menyerah, jangan tembak tak tak. Dua orang itu terkejut. Mereka memekik karena tiba-tiba pistol di tangan jatuh ke lantai. Dewa Matukeranjang berkata menyerah dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi namun secara cepat dan amat lihai kakek ini telah menjentikan dua kerikil hitam itu. Pasukan di luar melihat pula kedua tangan kakek ini yang diangkat ke atas, tak melihat sambaran dua kerikil itu ketika si kakek mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Inilah taktik si Dewa Matukeranjang. Dan ketika pasukan terkejut karena tanpa sebab dua pimpinannya itu menjerit dan melepaskan pistol, tak tahu bahwa mereka terkena serangan gelap. Maka Dewa Matukeranjang berjungkir balik dan membebaskan totokan mei mei dan lain-lain, berserup pada Bwee Kyok agar menerjang keluar. Perhatian pasukan sedang terpaku oleh teriakan lau tai jen dan tai tai jen, itulah kesempatan bagus. Tapi Bwee Kyok yang rupanya kebingungan dan gugup, memikirkan mei mei dan lain-lain ternyata tak melakukan tindakan apa-apa. Hei, jangan mendorong saja, Bwee Kyok. Keluar dan terjanglah mereka. Aku membebaskan mei mei dan lain-lainnya ini. Bwee Kyok segera sadar. Namun nenek ini masih bingung juga. Kalau dia menerjang keluar, benarkah tindakannya itu? Apakah mei mei dan lain-lain setuju dengan perbuatannya? Menerjang keluar berarti berbalik memusuhi lau tai jen dan tai tai jen itu. Dan dia tak tahu apakah kenam rekannya memang benar telah berbalik haluan. Melihat dan mendengar kata-kata si Dewa Matukeranjang tadi katanya mei mei dan lain-lainnya itu telah membantu kakek ini, jadi berarti memusuhi pemerontak. Tapi begitu nenek ini bingung dan tertegun sendirian, ragu akan apa yang harus dilakukan tiba-tiba Bgiok, yang pertama kali direbohkan si Dewa Matukeranjang mendadak berseru keras dan menerjang kakek itu. Jangan dengarkan seruannya. Kami tetap berpihak pada lau tai jen, des-des Dewa Matukeranjang mendapat pukulan, terhuyung dan sudah bertubi-tubi diserang nenek itu dan Bwee Kyok terkejut. Ini berarti Dewa Matukeranjang menipu. Dia marah dan mulai merah. Dan ketika yang lain-lain juga membentak dan menerjang kakek itu, membuat Dewa Matukeranjang sendiri terkejut. Maka kakek ini berseru keras dan berteriak-teriak. Hei hei, apa-apaan kalian ini? Jangan gila, berhenti. Aku, E. E. Plak Des dan si kakek yang mendapat hantaman dari kiri-kanan akhirnya mendengar pula bentakan Tai Taijin dan Lau Taijin. Tadi dua pimpinan pemberontak itu terkejut dan dan curiga terhadap Bwee Kyok dan teman-temannya, betapapun mereka itu adalah bekas istri-istri si Dewa Matukeranjang ini sendiri. Tapi begitu Bwee Kyok menerjang dan menghantam kakek itu, berseru bahwa dia tetap berpihak. Padanya maka dua pimpinan pemberontak ini lega dan girang dan sudah memungut kembali pistol yang terlepas dari tangan, melihat Mei Mei dan lain-lain sudah menyerang Dewa Matukeranjang dan mereka melepas tembakan ke atas, memberi tanda pada pasukannya agar mereka bersiap untuk menyerang pula. Dan ketika semua pasukan berteriak dan ribut-ribut di malam hari, memberi semangat atau aba-aba satu sama lain maka Dewa Matukeranjang melihat bahaya. Yang mengancam dirinya. Kalian terlalu, sudah mau diajak bercinta dan ku bebaskan tiba-tiba saja sekarang menyerang diriku. Hektometer, ku hajar kalian. Semua, Mei Mei. Dan jangan salahkan aku kalau aku terpaksa bersikap keras, des-des kakek itu menangkis, apa boleh buat harus mengelak dan menangkis serangan-serangan lawan dan tiba-tiba saja kakek ini berkelebatan mengerahkan gingkang. Pet Inkeng dan Imbiankun dikeluarkan dan pukulan-pukulan kilat biru atau lain-lain tertolak. Enam nenek itu menjerit dan Buwee Kiok kini melompat maju, harus membantu rekan-rekannya dan Dewa Matukeranjang pun menangkis pukulan istrinya ini. Dan ketika Buwee Kiok melepas senjatanya dan cambuk kilat di tangan nenek itu siap menjeletar dan menyerang kakek ini, maka Dewa Matukeranjang melihat gerakan pistol di tangan dua pimpinan pemberontak itu. Pergilah cambuk tak sempat meledak. Buwee Kiok terhuyung ketika tiba-tiba lawannya mendorong, pukulan jarak jauh menghantam dan saat itu Dewa Matukeranjang berkelebat mengerahkan sindian ginkangnya, ginkang kapas sakti. Dan persis moncong pistol diarahkan kepadanya mendadak. Kakek ini sudah mengebut dan dua pimpinan pemberontak itu berteriak kaget karena tahu-tahu tubuh mereka terpelanting. Dan ketika mereka berteriak dan kakek ini berseru keras tahu-tahu Dewa Matukeranjang telah berkelebat dan keluar dari ruangan itu, lolos melalui lubang pintu yang sudah terbuka. Kejar, tembak dia. Lau Taijin dan Tai Taijin marah. Mereka terguling-guling di kebut ujung lengan baju kakek itu, berteriak dan menyambar senjata mereka lagi dan berseru agar anak buahnya menembak. Suara dar dor segera terdengar namun kakek itu tertawa bergelak, telapak tangannya mengebut dan desing peluru yang ditangkis kakek ini terpental. Hebat bukan main. Dan ketika Lau Taijin dan Tai Taijin terbelalak, kaget dan kagum melihat kesaktian kakek itu maka Dewa Matukeranjang sudah terbang dan keluar dari lembah kuning. Hei, kejar! Kejar kataku. Tembak lagi, dor dor dua pimpinan itu berteriak, marah dan menempak lagi namun kakek lihai itu mengelak. Peluru-peluru berhamburan di kiri kanan tubuhnya dan beberapa yang mengenal ternyata tak ada yang sanggup merobohkan si Dewa Matukeranjang. Timah panas itu mental ketika bertemu tubuh SI kakek, seolah membentur tameng baja atau dinding tembok. Dan ketika kakek itu tertawa tergelak-gelak dan pasukan yang ada di depan tunggang langgang maka kakek ini lolos dan dua pimpinan pemberontak marah, mengejar namun tak berhasil dan lenyaplah Dewa Matukeranjang di luar lembah. Kakek ini bergerak amat cepat dan tak seorang pun sanggup mendahului. Memang Dewa Matukeranjang bukanlah tandingan orang-orang ini. Tapi ketika tujuh bayangan berkelebat dan nenek meme serta yang lain-lain mengejar maka dua pimpinan pemberontak itu bersinar dan gembira hatinya. Kalian semua tak mungkin dapat mengejar. Biarlah kami yang mengejar dan kalian sebisanya saja mengejar kami. Dua orang itu mengangguk. Malam yang gelap memang membantu sekali bagi kakek lihai itu. Mereka tak mungkin dapat mengikuti karena mereka hanyalah orang-orang biasa saja. Kelebihan mereka hanya senjata api di tangan namun ternyata menghadapi kakek lihai itu mereka masih tak dapat berbuat apa-apa. Teringat oleh mereka betapa belasan peluru panas ditampar atau disampok terpental oleh Dewa Matukeranjang itu, dan betapa belasan yang lainnya runtuh ketika mengenai punggung si kakek, yang kebal dan rupanya atas. Maka dua pimpinan pemberontak ini gentar, ngeri. Kakek itu tak lumrah manusia, sepantasnya iblis. Benar, dan tak ada satupun peluru-peluru kita yang dapat merobohkannya, rekantai. Dewa Matukeranjang itu sungguh bukan manusia biasa. Dia siluman. Dan kita harus bantu ketujuh nenek itu. Mudah-mudahan pasukan kita dapat bergerak cepat dan kakek itu dapat kita tangkap kembali. Kalau dia tidak tertangkap dan masih hidup tentu kedudukan kita selamanya terancam. Benar, dan kita tak perlu berkompromi lagi. Begitu tertangkap sebaiknya dibunuh. Mari dan dua orang ini yang cepat menoleh dan memberi aba-aba ke belakang lalu mencari kuda dan menyuruh semua orang mengejar dengan kuda. Dan begitu ratusan orang itu bersorak dan gemeruh di atas kudanya masing-masing maka malam yang gegap gempita itu semakin hiruk pikuk. Tangkap Dewa Matukeranjang itu. Bunuh dia. Namun kemana mereka mencari? Bayangan nenek meme dan lain-lain sudah lenyap mengejar si Dewa Matukeranjang. Mereka hanya mengirang-irah saja dan pasukan pemberontak itu mencari dengan kebingungan. Dan sementara mereka berteriak-teriak dan memberi semangat satu sama lain maka Dewa Matukeranjang tersentak di depan. Apa yang dipikirkan kakek ini? Bukan lain persoalan GWA Ciyangkun, Panglima GWA. Sebagaimana diketahui, tugas utamanya adalah menangkap atau membekuk dua pimpinan pemberontak itu, juga membebaskan Panglima GWA yang tertangkap dua pimpinan pemberontak. Tapi karena dia bertemu dengan bekas istri-istrinya di sana dan kesenangan yang akhirnya diperoleh kakek ini membuat dia lupa segala maka sekarang Dewa Matukeranjang teringat setelah ketujuh istrinya itu menyerangnya. Tadi, mula-mula, dia merasa gembira dan senang karena ketujuh istrinya berhasil dibujuk dan mau diajak berbaik lagi. Dewa Matukeranjang menganggap tujuh istrinya itu sudah tunduk lagi dan di bawah pengaruhnya, karena mereka mau diajak bermain cinta dan bermesraan seperti biasa. Tapi begitu Bigiok mengamuk dan rupanya kecemburuan atau entah apa membuat istrinya yang itu marah-marah dan menyerangnya maka kakek ini terkejut juga dan tertegun, tak menyangka dan sekarang akibatnya dia melupakan tugas. Ah, Bigiok itu harus dihajar. Gara-gara istrinya inilah semua ikut-ikutan dan jadi mengeroyok. Dan ketika sambil nilarikan diri mendadak dia teringat Gwe Aciangkun tiba-tiba kakek ini berhenti. Dan saat itu tujuh bayangan istrinya muncul, rupanya berhasil mengejar dirinya yang akhirnya memang bersikap payal-ayalan. Cingbok, jangan lari. Berhentilah. Kakek ini berhenti. Bigiok yang berteriak itu dan tiba-tiba dia menjadi gemas. Inilah biang keladinya. Dan begitu si nenek melepas pukulan tangan pedang dan cepat serta ganas istrinya itu menyerang sambil membentak mendadak kakek ini mendengus dan memaki. Bigiok, kau lancang dan tak tahu diri. Pergilah des. Nenek itu menjelat, terlempar oleh tangkisan kakek ini dan terbanting berteriak kesakitan. Dewa Matukeranjang memperkuat tangkisannya tadi dan terguling-gulinglah nenek itu dengan pucat. Tangan pedangnya tertolak, bahkan lengan yang dipakai menyerang bengkat. Dan ketika nenek itu menjerit dan terguling-guling kesakitan maka BHWA dan lain-lain menghantam kakek itu untuk melindungi temannya, melihat Bigiok terlempar dan terbanting dengan amat kerasnya. Kau laki-laki kejam, des pelak des Dewa Matukeranjang berbalik, harus cepat menghadapi istri-istrinya yang lain itu kalau tak ingin celaka. Kakek ini mengeram dan imbiankun atau pukulan kapas dingin menyambut semua serangan itu. Dan karena dia menambah tenaganya dan imbiankun dikerahkan sampai tiga perempat bagian maka nenek-nenek itu menjelat dan mereka menjerit kesakitan. Aduh! Jahanam! Kakek ini berkelebat ke arah Bigiok. Dia meninggalkan lawan-lawannya dan kilatan matanya yang marah dan keras jelas mengandung suatu ancaman terhadap istrinya ini. Bigiok melihat itu dan tentu saja terkejut, dia baru melompat bangun dan masih mendesis-desis memegangi tangannya yang bengkak, tangan kanan. Dan ketika kakek itu berseru dan berkelebat ke arahnya dengan sebuah tamparan miring tiba-tiba nenek ini terkesiap karena hawa panas dari pukulan petinkeng, pukulan awan putih, menyambar. Bigiok, kau mengacau dan merusak semuanya. Terimalah, ini hajaran dariku. Nenek itu berteriak. Pukulan hawa panas itu menyambar dan ia tak sempat mengelak, satu-satunya jalan hanya menenangkis dan nenek ini pucat melakukannya, makelumlah, tangan kanannya bengkak, hanya tangan kiri yang dapat digunakan. Dan ketika dia melihat petinkeng menyambar dan dari hawa panas itu dia tahu bahwa Dewa Matukeranjang marah maka nenek ini mengerahkan kiamelangnya namun kali ini tangan kirinya malah patah. Krak. Nenek itu menjerit. Bigiok terpelanting dan roboh mengaduh-aduh, Dewa Matukeranjang berkelebat sekali lagi dan ditamparlah leher istrinya itu dengan perlahan. Namun karena pukulan ini cukup telak dan Bigiok tak dapat mengelak lagi maka nenek itu terjengkang dan pingsan. Des. Dewa Matukeranjang sudah lega berdiri tegak. Kemarahannya tersalurkan namun Bihawa dan lain-lain sudah meloncat bangun. Mereka itu melihat robohnya Bigiok dan Bihawa, Seng Enci, tentu saja marah bukan main. Dan ketika nenek ini berteriak dan menerjang lawannya itu maka dari delapan penjuru nenek-nenek yang lain juga sudah menyerang dan berkelebatan memaki-maki. Cingbok, kau terlalu. Kau suami yang kejam hem terpaksa kakek ini berkelit, mengelak sana sini. Apa yang kulakukan sudah di luar batas kesabaranku, Meme. Kalau kau pun tak tahu diri tentu aku akan menghajarmu. Hajarlah, bunuhlah. Aku tak takut mati dan si nenek yang berkelebatan menghujani pukulan lalu disusul pula oleh yang lain-lain. Meme mainkan rambutnya dan meledak-ledaklah sin mau keng atau tenaga rambut sakti dari kepala nenek itu, disusul BHI Kongci yang atau pukulan kilat biru yang dilancarkan lin-lin dan lain-lainnya lagi. Dan ketika semua mengerubut dan mengeroyok kakek ini, tak mau digebah maka Dewa Matukeranjang membagi-bagi pukulannya dan membalas mereka. Satu per satu dibuat terpental dan didorong mundur, sayangnya maju lagi dan mereka berteriak-teriak. Agaknya, kalau tidak direbohkan seperti nenek bigiyok mereka tak mau sudah, kakek ini mengerutkan kening. Dan ketika pertempuran berjalan cepat dan bayangan mereka berkelebatan silih berganti akhirnya kakek itu membentak melepas kedua pukulannya sekaligus. Mundur lalu ketika lawan terpelanting dan bergulingan memaki-maki mendadak kakek ini berkelebat dan memutar tubuhnya, lari memasuki hutan. Hei mei mei dan lain-lain berteriak. Jangan lari, cingbok. Jangan bersikap pengecut. Kau laki-laki tak jantan. Hektometer, kalian bukan tanding aku. Kalianlah yang tak tahu diri. Mundur dan pergilah baik-baik, mei mei. Atau kejar aku kalau dapat. Enam nenek itu berteriak. Mereka marah dan tentu saja mengejar, tapi Bihawa yang teringat adiknya tiba-tiba menangis, berhenti dan menolong adiknya itu. Lalu ketika lima, temannya disuruh mengejar duluan, ia menyusul, maka mei mei dan lain-lain mengejar. Namun Dewa Matukeranjang tak berferniat bertanding dengan istri-istrinya lagi. Kakek ini memasuki hutan dan berputaran di situ, dimaki dan dicari-cari lawannya dan ketika lawan ubek-ubekan dan mencari dirinya, yang menyelinap dan selalu menjauh tiba-tiba kakek ini terbang dan balik menuju ke lembah kuning. Kalian keras kepala, tak tahu diri. Karilah aku kalau dapat dan si kakek yang meluncur dan balik ke tempat semula tentu saja tak diduga ke enam istrinya itu. Bahkan Lao Taijin dan Tai Taijin pun tidak. Mereka sama sekali tidak menyangka perbuatan kakek ini, karena ketika dua pimpinan pemberontak itu lewat bersama pasukan berkudanya, mengejar dan mengikuti mei mei dan lain-lain maka Dewa Matukeranjang berada di atas menonton di sebuah pohon yang paling tinggi, tadi melayang dan berkelebat ke situ dan seperti seorang panglima perang yang melihat barisannya bergerak kakek ini tersenyum-senyum di atas. Lao Taijin dan Tai Taijin tak ditangkapnya dulu karena dia ingin menemukan dulu Gwe Aciangkun, panglima yang tertawan. Dan ketika barisan itu lewat di bawah dan derap kaki kuda mereka bercampur baur dengan teriakan dan caci on segala macam maka kakek ini turun dan meluncur ke dalam lembah. Tak sulit bagi orang seliai Dewa Matukeranjang kembali ke tempat semula. Dia langsung menuju lembah kuning dan berputaran dua-tiga ke hati. Lalu ketika matanya tertarik pada sebuah rumah besar di mana dapat diduga bahwa itulah pasti tempat tinggal pimpinan pemberontak maka kakek ini berkelebat dan sudah memasuki tempat itu, berkeliling dan akhirnya menemukan seorang laki-laki terkurung di sebuah kamar berjeruji. Dewa Matukeranjang menggerakkan jari-jarinya dan mengkoklah empat buah ruji yang disentuh tangannya. Dan ketika dia berkelebat dan sudah memasuki tempat itu, yang hanya diterangi sebuah lilin maka kakek ini dapat menduga bahwa itulah panglima si GWA. Kau GWA Chiangkun? Laki-laki ini, yang gagah namun berewokan dan penuh cambang tak menjawab. Dia memang GWA Chiangkun adanya tapi tentu saja tak segera memperkenalkan diri. Keributan dan kegaduhan di luar membuat laki-laki ini waspada. Dia tak tahu apakah lawan atau kawan yang datang. Tapi ketika Dewa Matukeranjang menyambar tubuhnya dan mengangkat naik, begitu ringan dan enteng maka panglima ini terkejut. Kau kau siapa? Haha, kau pasti GWA Chiangkun. Hah, benar. Ciri-ciri tubuhmu tak mungkin salah lagi. Hayo ikut aku dan Dewa Matukeranjang yang tertawa bergelak. Tiba-tiba sudah bergerak dan berkelebat membawa panglima itu, tak peduli pada kekagetan orang dan GWA Chiangkun tentu saja memerontak. Panglima itu berteriak dan coba membebaskan diri. Cengkeraman atau pegangan lawan terlalu kuat baginya, panglima ini kesakitan. Dan ketika kakek itu sadar dan mengendorkan cengkeramannya, tetap berkelebat dan terbang keluar lembah maka panglima ini berteriak-teriak tak dapat melepaskan diri. Hei hei, kau siapa? Lepaskan dulu aku. Sebutkan namamu. Haha, tak perlu menyebut nanti kau tahu juga, Chiangkun. Yang jelas aku adalah sahabat Bu Goanswe, General Bu Bu Goanswe. Ya, dan sekarang diamlah. Awas tutup matamu kalau ngeri dan Dewa Matu Keranjang yang tertawa bergelak mengerahkan sindian ginkangnya tiba-tiba sudah meluncur dan tidak menginjak tanah lagi. Angin bertiup keras di kiri. Kanan tubuhnya dan GWA Chiangkun merasa kaget. Bunyi angin yang demikian keras seperti desing sebatang pedang tajam, sakit telinganya. Dan ketika kedua matu juga tak dapat dibuka karena perih oleh suara angin yang menderu maka panglima ini menutup matu dan akhirnya tidak berteriak-teriak, menyerah. Tapi Dewa Matu Keranjang salah jalan. Malam gelap dan cuaca yang tidak menguntungkan membuat kaget ini mengambil jalan keluar yang satunya. Lembah kuning memang memiliki dua jalan masuk atau keluar yang mirip satu sama lain. Bagi yang tidak biasa tentulah sulit membedakan, apalagi kaget itu yang belum pernah keluyuran seperti Lautai Jin atau pasukannya. Maka ketika dia salah jalan dan menuju ke utara, bukan ke selatan di mana seharusnya dia kembali maka kaget ini terkejut ketika tiba-tiba jurang dan bukit-bukit terjal dilalui begitu banyak. Sialan, haram jadah. Tempat apa yang kulalui ini? Kemana aku pergi? Lo Ciam Pua, arah manakah yang kau tempuh? Utara ataukah selatan? Aku tak tahu, tapi yang jelas aku salah jalan. Coba Lo Ciam Pua tengok bintang selatan. Kalau dia ada di kanan kita berarti kita ke utara. Tapi kalau ada di sebelah kiri maka kita ke selatan. Setan, tak ada bintang di langit. Langit mendung. Ternyata benar. Cuaca yang gelap tiba-tiba disusul dengan desau angin yang dingin. Langit tak berbintang dan itulah sebabnya kakek ini tersesat. Dan ketika dia celingukan ke sana sini dan mengumpat caci mendadak saja hujan turun. Wah, sial semakin sial. Kita kehujanan. G.W.A. Ciam kun membelalakan mata. Akhirnya kakek itu melepaskan dirinya dan dia terhuyung berjalan. Malam yang gelap karena mendung yang tebal ternyata betul-betul menyulitkan mereka. Dewa Matukeran Ciam menyumpah-nyumpah. Dan ketika kakek ini harus berkelebatan ke sana-sini mencari perlindungan maka didapatnya sebuah guha di sebuah bukit karang. Heh, kau masuk. Kita berlindung sementara di sini. G.W.A. Ciam kun didorong ke sudut. Panglima ini hampir terjatuh namun kakek itu menahan pundaknya, lagi-lagi merasakan kuatnya jari-jari si kakek. Dan ketika dua orang ini basah kuyuk dan G.W.A. Ciam kun menggigil maka Dewa Matukeranjang menyuruh temannya membuat api unggun. Tak ada kayu kering, mana bisa membuat api? Wah, hanya kayu saja yang bisa dibakar, Ciam kun. Bodoh sekali, itu ada rumput-rumputan di dalam guha, ambil dan bakar semuanya. Tapi aku tak mempunyai korek. Hektometer-hektometer, tolol sekali. Lihatlah, ini api dan cepat ambil rumput-rumput kering itu. Kelap kakek ini mencetikkan kuku jarinya di sebuah batu hitam, menyala dan tertegunlah G.W.A. Ciam kun itu melihat api menjilat sejumput rumput yang sudah disambar kakek ini. Dan ketika kakek itu menyuruh dia mengambil rumput yang lain dan membuat tungku, dari batu-batu yang ada disitu maka Dewa Matukeranjang mengomel panjang pendek. Disuruh membuat api unggun malah aku sendiri yang membuat. Sial, sungguh kau bodoh sekali dan pantas kalau tertangkap di tangan dua anjing buduk itu. Maaf, Panglima ini merah padam. Aku memang tolol dan bodoh sekali, lociampul. Melihat kepandaianmu seperti ini sungguh aku bukan apa-apa. Aku memang pantas ditangkap pemberontak-pemberontak hina itu, dan aku memang tak bisa apa-apa. Sudahlah, kau lapar atau tidak lapar, tapi di mana ada makanan? Itu, tangkap dia dan GWA Chiangkun yang terkejut mendengar desis seekor ular tiba-tiba saja berteriak dan melempar kepala ke belakang karena tahu-tahu kepalanya sudah di depan moncong seekor ular besar. Ular ini tadi rupanya ada di dalam guha dan terkejut melihat kedatangan mereka, berdiri tapi tidak bersuara dan baru mulai menyerang ketika Dewa Matukeranjang meletikan api. Binatang atau sebangsa ular memang takut sekali terhadap api, kakek itu sudah melihat ular ini namun dam saja, karena si ular kebetulan berada di dekat GWA Chiangkun dan bukan dekat dengannya. Maka begitu dia bertanya apakah Panglima itu lapar dan dijawab betul, maka saat itu juga ular itu menyambar dan desis yang demikian dekat membuat Panglima ini kaget bukan main, melempar kepala ke belakang. Tapi si ular sudah melepas tubuhnya yang panjang. Dia tadi melingkar-lingkar dan kini bergerak mengejar Panglima si GWA. Dan ketika GWA Chiangkun menyambar rumput kering dan dengan rumput ini dia mengebah si ular maka Dewa Matukeranjang tertawa bergelak melihat kegugupan Panglima itu. Rumput kering tak akan menakutkan ular, bodoh. Bakar dulu sedikit dan lempar ke arahnya. GWA Chiangkun pucat. Setelah ular itu mengurai tubuhnya dan bergerak memanjang maka dia terbelalak dan ngeri karena ular itu panjangnya tak kurang dari 5 meter. Itulah ular fiton yang bobotnya barangkali ada 400 kati, bulat dan panjang serta kini membuka mulutnya lebar-lebar. Dia yang bergulingan menjauh dikejar, Dewa Matukeranjang tertawa-tawa karena justru Panglima itulah yang diserang, bukan dirinya. Dan ketika GWA Chiangkun berteriak dan menyulut rumput kering untuk dilemparkan ke arah ular ini maka si fiton menguak dan panik. Awas, dia akan melecutkan ekornya. Benar saja, GWA Chiangkun tak melihat ini. Ular besar itu takut dan marah sekali melihat api. Mereka berada di guha yang tak berboleh dibilang besar. Kalau untuk dua orang saja cukup, menjadi tidak cukup setelah ada ular besar di es itu. Dan ketika Panglima ini terkejut dan berteriak tertahan tiba-tiba saja dia sudah menerima sebuah lecutan dasyat. Plak! Panglima ini terbanting. Tubuh ular sudah sebagian terkena api, terbakar dan dia berkoak-koak kesakitan. Ular ini melecut-lecutkan ekornya dan menggelincir serta meluncur ke arah GWA Chiangkun, yang tadi membuang rumput panas. Dan ketika Panglima itu tertegun dan baru saja melompat bangun, setelah terbanting oleh serangan ular maka mulut yang terbuka lebar itu menyambar kepalanya, memperlihatkan gigi-gigi yang runcing dan rongga mulut semerah darah. Krep! Panglima ini membentak. Gagah dan tangkas tiba-tiba dia menyambut patukan ular itu, menggerakkan kedua tangannya dan tepat sekali mencengkeram leher ular. Dan ketika ular meronta dan hampir saja terlepas, karena licin, maka Panglima ini menarik dan membetot sekuat tenaga agar kepala ular tertunduk ke bawah. Tapi ular itu juga bergerak. Dia mengerahkan tenaganya pula dan dua orang itu adu otot. GWA Chiangkun bertangan kosong sementara ular siap dengan taring-taringnya yang runcing. Pergulatan sejenak ini cukup mendebarkan tapi Dewa Matukeranjang terkekeh-kekeh, gemas dan mendongkol Panglima itu. Dan ketika perhatiannya tertuju pada mulut ular yang siap mencaploknya mendadak ekor ular bergerak dan tahu-tahu sudah melili tubuhnya. Aunggah! Panglima ini terkejut. Dia merasa cekikan yang kuat melilit dirinya, mau melepaskan diri namun tak sempat lagi. Ular besar itu telah melilitnya semakin keras dan tiba-tiba Panglima. Ini merasa sesat. Tapi ketika tenaganya mengendor dan dan perlahan tetapi pasti kepala ular mulai menunduk, rongga mulut yang merah itu semakin dekat dengan kepalanya dan siap menggigit, mendadak sepotong kayu menyambar dan tepat sekali mengganjel mulut ular antara rahang bawah dan rahang atas. Krep! Sang ular terkejut. Tiba-tiba dia meronta dan gewe aciangkun terbawa. Rasa sakit akibat kayu di mulutnya itu rupanya juga bercampur rasa kaget dan bingung. Ular ini menggerak-gerakan kepalanya untuk membuang kayu itu, yang sayangnya tak dapat karena kayu menancap semakin kuat di dalam mulutnya. Dan karena ular ini tadi menggigit karena otomatis sesuatu yang asing di mulutnya membuat dia menggerakkan rahang sekuat mungkin maka akhirnya kayu itu akhirnya menembus dan melukai langit-langit mulutnya. Banting ke tembok. Benturkan kepalanya ke tembok. Itulah suara si Dewa Matuk Keranjang. Kakek inilah yang tadi melempar kayu itu, melihat bahaya mengancam temannya dan tentu saja dia tak tinggal diam. Dibiarkan begitu saja gewe aciangkun bisa terancam maut. Ular besar itu memang tidak berbisa namun sekali dia mencaplok kepala si Panglima tentu gewe aciangkun tak akan dapat melepaskan diri lagi. Taring yang melengkung ke dalam akan membuat mangsa tak berdaya, itulah kehebatan dan keganasan ular ini. Dan ketika dia sudah melempar kayu itu dan bantuan ini tentu saja mengembirakan gewe aciangkun maka ular yang meronta-ronta dan kendor tenaganya, karena kesakitan, sudah berhasil dikuasai dan Panglima ini memperoleh kembali tenaganya, bergerak dan ular didorong ke kiri. Panglima ini mendengar seruan si Dewa Matuk Keranjang dan melihat bahwa itu adalah jalan terbaik. Maka begitu dia berhasil menekup kepala ular dan ular yang kesakitan ini dipetetkan ke dinding mendadak. Dengan tenaga sekuatnya Panglima ini menghantamkan kepala ular ke dinding, membenturkannya. Prat! Ular itu kelengar. Gewe aciangkun membantingnya sekali lagi dan baru terkulailah tubuh ular itu. Dan ketika lilitan terlepas dan gewe aciangkun menginjak kepalanya akhirnya ular pun tewas dan Panglima ini melepaskan diri. Haha, satu pergulatan seru. Menarik sekali. Hektometer, terima kasih, Panglima ini mengebut-ngebutkan bajunya, menjura. Kau telah menolongku, lociampuwe. Dan aku hampir saja mampus kalau tidak kau bantu. Haha, sudahlah. Sekarang makanan telah tersedia dan kau tentu dapat minang sal perutmu. Panglima ini tertegun. Jadi ini yang kau maksud? Wah, apa lagi? Hayo, beset kulitnya, ciangkun. Dan kita nikmati panggang ngelar. Panglima ini terbelalak. Sekarang dia baru sadar bahwa kiranya pertanyaan si kakek aneh tadi adalah karena melihat adanya ular itu. Si kakek sudah melihat tapi dia belum. Dan ketika dia menghela nafas dan tersenyum pahit, merasa betapa bodohnya dirinya bila dibanding kakek ini. Maka Panglima itu menguliti kulit ular dan tampak sekali lagi betapa susah payahnya laki-laki ini membeset daging buruannya. Dewa Matukeranjang tersenyum dan meminta bagiannya, mempergunakan kuku dan sekali gurat kulit ular itu pun sudah dibesetnya dengan mudah. Dan ketika Panglima ini tertegun dan lagi-lagi mendelong maka malam itu mereka melewatkan malam yang dingin dengan santapan daging ular. Hektometer, lociampuwe hebat sekali. Dan aku semakin kagum tapi sayang belum mengenal nama lociampuwe yang terhormat. Haha, tak perlu. Kelakau akan tahu juga, GWA Ciangkun, tak usah menyesal. Sekarang beristirahatlah, besok kita kembali ke benteng. Hektometer-hektometer dan si Panglima yang kecewa tak mengenal nama tuon penolongnya akhirnya melewatkan malam yang berhujan lebat. Ini sudah hari kedua bagi si Dewa Matukeranjang itu. Kakek itu terpaksa menahan langkah karena dia tersesat, mau tak mau harus menunggu esok karena dengan bantuan matahari dia akan dapat kembali, daripada melanjutkan perjalanan yang hanya akan membuat dia semakin jauh saja dari tempat Bu Go Ansuwe. Dan ketika malam itu GWA Ciangkun dapat beristirahat sementara kakek ini duduk bersama di maka keesokannya, pada kokok ayam jantan pertama kakek ini membangunkan Panglima Si GWA. Sudah cukup, kita melanjutkan perjalanan. GWA Ciangkun geragapan. Dia terlelap tidur dalam mimpi yang indah. Dia bermimpi pulang kembali ke kota raja dan bertemu anak istrinya, mimpi itu demikian membahagiakan dan menyenangkan Panglima ini. Maka ketika dia dibangunkan dan sadar bahwa dia masih di tempat yang asing, daerah berbukit-bukit dan gersang maka Panglima ini menarik nafas dan kecewa. Hektometer, ku kira sudah di kota raja, tak taunya masih di sini. Baiklah, mari, lociampuwe. Kita berangkat kau cuci muka dulu, itu ada air. Panglima ini semburat. Memang mana mungkin dia harus melanjutkan perjalanan bersama orang lain kalau belum mencuci muka. Maka tersipu namun bersinar melihat metu air kecil di situ Panglima ini sudah menghampiri dan mencuci mukanya, segar dan berseri-seri dan sebuah harapan besar terbayang di pelupuk matanya. Dia akan bebas, sebentar lagi akan dapat bertemu kawan-kawannya yang lain dan hal itu agaknya mungkin karena dia bersama kakek ini, kakek yang lihai dan ilmu lari cepatnya seperti siluman. Ah, Panglima ini bergidi karena teringat dia ketika di bawah terbang meluncur, tak menginjak bumi dan orang-orang yang bukan manusia biasa sajalah yang dapat melakukan hal itu. Kalau dia tidak tahu bahwa kakek ini terdiri dari darah dan daging seperti halnya manusia biasa tentu dia akan menganggap kakek ini dewa, mungkin sejenis mahluk luar biasa yang hidupnya hanya di kahyangan sana. Namun ketika Panglima ini disambar dan dicekal lengannya maka dia terkejut ketika melihat kakek itu tertawa. Kau siap? Nah, pegang lenganku erat-erat. Awas, kita mulai dan begitu tubuh si Panglima disentak dan disendai maka Panglima ini terbang dan sudah di bawah meluncur seperti semalam. Ah ah, jangan terlampau cepat Panglima ini berseru. Mataku pedas, lo ciampuwa. Perlahan sedikit. Ah ah, tak akan sampai kalau mengurangi kecepatan. Tutuplah matamu, ciangkun. Dan berpegangan saja kepada lenganku dan ketika si Panglima terpaksa memejamkan matu karena sudah di bawah terbang semakin cepat dan tak menginjak tanah lagi maka Panglima ini serasa mimpi melayang-layang di atas mega, entah bagaimana dan kemana dia tak tahu. Yang jelas tentu kembali ke tempat yang benar. Dewa Matukeranjang memang telah mengetahui kekeliruannya dan kini kembali ke selatan, yang berarti harus kembali dan melewati lembah kuning. Dan ketika tak lama kemudian lembah itu sudah kelihatan dan benar saja semalam dia salah jalan maka kakek ini tertawa bergelak tapi segera terkejut ketika melihat pasukan lau taijin menghadang di mulut lembah. Wah, tikus-tikus busuk itu rupanya mencegah perjalanan kita. Awas, hati-hati, Ciyangkun. Kita harus melewati musuh. Panglima ini membuka mata. Si kakek mengendorkan larinya dan beranilah Panglima ini melihat apa yang terjadi. Dia terkejut dan berdebar karena benar saja ratusan orang berdiri di mulut lembah. Agaknya, semalam mereka telah tahu bahwa tawanan lolos. Lau taijin dan tai taijin akhirnya memang kembali setelah nenek meme dan lain-lain gagal mencari kakek itu. Mereka sudah berputaran di hutan namun Dewa Matukeranjang keburu menghilang. Kakek itu sudah keluar hutan dan tak ada seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa kakek itu justru kembali ke lembah, teringat pada GWA Ciyangkun yang harus dibebaskan. Dan ketika mereka memaki-maki dan kembali ke lembah maka bukan main kagetnya ketika melihat Panglima si GWA tak ada di tempatnya lagi. Tawanan lolos. GWA Ciyangkun hilang. Tai taijin dan Lau taijin terkejut. Mereka menjadi ribut dan meme berkelebat melihat apa yang terjadi. Dan ketika nenek itu tertegun melihat empat jeruji besi yang bengkok, hasil perbuatan orang lihai yang tentu saja bukan perbuatan GWA Ciyangkun. Maka nenek ini sadar dan segera membanting kakinya menduga itulah perbuatan si Dewa Matukeranjang. Kita kebobolan. Kakek Jahanam itu rupanya kembali ke sini. Dia? Ya, siapa lagi? Ah, kita terkecoh, taijin. Kakek itu telah kembali dan membawa tawanan nenek ini berkelebat, keluar dan BH Ichu serta yang lain-lain juga tertegun. Mereka melihat jeruji yang bengkok itu, lolosnya tawanan. Dan ketika semua ribut dan memaki-maki maka nenek ini sudah berhadapan dengan dua pemberontak itu. Bagaimana menurut lo Ciyangkun? Benarkah si Dewa Matukeranjang? Tak salah, BH Ichu mengepalkan tinju. Pantas kita tak menemukannya, taijin. Kiranya dia kembali dan sudah mebebaskan GWA Ciyangkun. Tapi kami tak melihatnya. Tanda petik. Kalian memang tak akan dapat melihatnya. Kupikir, HMM, kakek itu bersembunyi di atas pohon sewaktu kalian lewat. Benar, inilah dugaanku. Dewa Matukeranjang ada di atas ketika kalian lewat di bawah. Di hutan itu? Benar, tak salah lagi. Dan kami tak berpapasan lagi. Kalau begitu kakek itu keluar mi lalui mulut lembah yang lain dan mari kita cegat. Eh, nanti dulu tai taijin berseru melihat si nenek hendak berkelebat pergi. Tunggu, lo Ciyangpul. Jelaskan kepada kami bagaimana semuanya itu. Hektometer, kau tak tahu juga? Dengar, dugaanku kakek itu keluar lewat utara, taijin. Dan dia pasti kembali karena buguan SWE ada di selatan. Tanda petik. Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kau yakin tai taijin memotong? Tentu saja nenek ini merah mukanya. Kalau dia lewat selatan tentu akan bertemu kami, taijin. Dan sewaktu kami pulang kami tak bertemu dengannya. Jadi berarti kakek itu keluar lewat mulut lembah yang lain dan dia tersesat ke utara. Kalau begitu pasti kembali. Ya, dia pasti kembali. Karena itu kita cegat atau kejar. Namun ketika hujan turun dan mereka tak dapat melakukan pengejaran maka nenek ini tak jadi dan malam itu semua orang disiapkan. Sekarang pasukan sudah diberitahu bahwa Dewa Matukeranjang akan kembali. Kakek itu telah keluar lembah lewat pintu yang salah dan sewaktu-waktu pasti datang. Hal ini membuat pasukan ribut dan ramai. Mereka telah menyaksikan kelihayaan kakek itu dan kehebatannya, kakek yang tak dapat ditembak karena kebal. Dan ketika semua berjaga sementara malam itu Dewa Matukeranjang beristirahat di Guha. Setelah menonton pergulatan GWA Chiangkun dengan seekor ular besar maka kakek itu berhenti ketika pagi itu dia terbelalak melihat ratusan orang menghadang di mulut lembah. Hektometer, bagaimana kakek ini menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Aku sendiri tak takuti mereka, Chiangkun. Tapi kau, wah. Panglima ini semburat. Aku memang tolol, lemah. Ah, maafkan aku, lo Chiampuwa. Tapi aku pun juga tak takuti mereka dan siap bertarung. Hektometer, mereka berpistol. Aku tak takut. Bukan takut atau tidak, Chiangkun. Melainkan kalau sampai ada apa-apa denganmu tentu sia-sia sudah usahaku. Kau jangan goblok. Hektometer, maaf, Panglima ini menunduk, manda saja dimaki. Aku memang goblok, lo Chiampuwa. Tapi terserah kaulah bagaimana baiknya. Yang jelas, aku berani dan siap menerjang bahaya, meskipun goblok. Haha, jangan sakit hati kakek ini menepuk pundak si Panglima. Meskipun goblok namun kau jujur, Chiangkun. Dan kesetiaanmu inilah yang menarik perhatianku untuk menolongmu. Sudahlah, kita duduk dulu dan biarku pikir satu hal. Dewa Matukeran Chiang melempar pantat, duduk terpekur sementara mata pun bersinar-sinar menatap ke depan. Kalau saja dia sendiri tentu sudah diterjang dan dihadapinya pasukan pemberontak itu. Tapi karena di situ ada GWA Chiangkun yang harus dilindunginya, tak kebal senjata api dan ilmu silatnya pun rendah. Maka kakek ini memeras otak bagaimana enaknya, dan mata hampun kian naik semakin tinggi. Repot kakek ini garuk-garuk kepala, belum juga berhasil memecahkan persoalan itu. Agaknya satu-satunya jalan hanyalah menunggu malam tiba, Chiangkun. Baru dengan begitu kita atau kau dapat menerobos keluar. Malam hari? Hektometer, kau agaknya benar juga. Baiklah, tak apa, lo Chiampul. Aku siap menunggu dan sungguh aku menyesal kenapa diriku demikian lemah dan tidak sehebat dirimu. Sudahlah, atau, hi kakek ini tiba-tiba bangkit berdiri. Aku menemukan akal yang lain, Chiangkun. Haha, benar. Itu yang sesungguhnya harus kulakukan kakek ini berjingkrak, menemukan akal yang dimaksud tapi tiba-tiba dia terkejut kembali, merasa diingatkan akan sesuatu. Dan ketika dengan lesu dia menampar kepalanya dan duduk dengan kesal maka panglima segewe terbelalak memandangnya. Apa akalmu itu, lo Chiampul? Kenapa tiba-tiba murung dan lesu kembali? Hektometer, aku sedang sial. Akal itu tak jadiku jalankan, kenapa? Akal bagaimana itu? Aku hendak menangkap dua pimpinan pemberontak itu. Tapi, benar panglima ini tiba-tiba berjingkrak, girang. Kau dapat melakukan itu, lo Chiampul. Dan pasti berhasil. Berhasil hidungmu kakek ini membentak, melotot. Di sana ada istri-istriku, Chiang Kun. Kalau saja tak ada mereka memang tentu aku berhasil. Tapi, ah, keparat Jahanam dan Dewa Matukeranjang yang mengutuk serta mengepal tinju lalu meremas hancur sebuah batu hitam, remuk menjadi tepung dan GWA Chiang Kun meleletkan lidah. Kakek ini hebat tapi aneh sekali. Dan mendengar tentang istri segala mendadak panglima ini mengerutkan kening, kecurigaan pun timbul. Lo Chiampual, siapakah kau ini sebenarnya? Bagaimana bisa terdapat istri-istrimu di sana? Dan, maaf, apakah istri-istrimu itu membantu Lawa Tejin? Hektometer-hektometer, memang benar. Tapi semuanya ini tak ku ketahui, Chiang Kun. Baru ku tahu setelah aku datang ke situ. Kalau begitu aneh. Kau memusuhi pemberontak sementara istrimu membantu pemberontak. Dan istrimu pun agaknya lebih dari satu. Hektometer, siapa sebenarnya kau ini, orang tua? Kawan atau kah lawan? Eh, kakek ini bangkit berdiri. Omongan apa yang kau lancarkan ini, GWA Chiang Kun? Kalau aku lawan apakah kau dapat hidup sedemikian lama? Dan aku pun menolongmu semalam. Kalau tidak tentu kau sudah diperutular. Maaf, laki-laki ini menjura. Aku bingung dan tak dapat menetapkan hati, orang tua. Tapi kalau begitu maafkanlah aku. Kau terlalu berahasia, kau menyembunyikan diri. Biarlah nanti kalau aku bertemu Bu Goanswe akan ku tanyakan siapa kau orang tua yang aneh ini. Hektometer, hektometer, kau benar. Sebaiknya memang begitu dan ketika kakek ini hilang kemarahannya karena dicurigai, mendadak. Seperti setan tiba-tiba kakek itu berkelebat lenyap. Entah kemana. HGWA Chiang Kun terkejut. Kau di mana, Lo Chiampu? Dan apa yang kau lakukan? Tutup mulutmu, jangan berteriak-teriak. Tiba-tiba Panglima ini mendengar suara di atas kepalanya. Ada sesuatu yang perlu kau lihat dan kau dengar. Orang si GWA. Lihat dan dengarlah suara genderang itu. GWA Chiang Kun mendungat. Ternyata kakek itu ada di atas batu karang di mana dia berada di bawahnya. Seperti kucing atau siluman saja ternyata kakek itu berkelebat ke atas, hingga atau berdiri di sana seraya menuding ke depan. Panglima ini terkejut dan tak melihat apa-apa, suara genderang seperti yang dikatakan kakek itu pun tak dia dengar. Namun ketika dia diminta naik ke atas dan berdiri di situ, memandang jauh ke depan maka Panglima ini tertegun melihat sebuah barisan besar sedang menuju ke lembah kuning. Siapa itu? Dari mana? Heh, kau tak melihat beneranya? Tak awas? Terlalu jauh bagiku, Lo Chiampu. Aku tak dapat melihat apa-apa, kecuali barisan besar seperti semut. Ah, itulah barisan kerajaan. Haha, Bu Go An Sui kulihat ada di sana. Bagus, sekarang kita dapat bergerak, Chiang Kun. Aku akan menyerang tapi kau tetap di sini dulu dan Dewa Matuk Keranjang yang bergerak dan melayang turun tiba-tiba berkelebat dan terbang mendatangi lembah kuning, dari arah yang berlawanan dengan pasukan Bu Go An Sui. Hipang Lima ini terjun, jatuh berdebuk. Tunggu dulu, Lo Chiampu. Aku ikut. Apa Dewa Matuk Keranjang berhenti, begitu mendadak? Ikut. Kau minta mati. Biarlah, bertempur dan mati di Medan Laga jauh lebih menyenangkan bagiku, Lo Chiampu. Tapi di sana ada Bu Go An Sui dan pasukannya seperti katamu tadi. Aku ikut, aku tak mau sendiri. Tidak bisa, kau harus di sini dan robohlah Dewa Matuk Keranjang yang terkejut melihat kilatan es inarmata orang tiba-tiba menggerakkan jarinya dari jauh dan robohlah Panglima ini, ditendang dan Panglima itu kembali ke tempatnya semula, mengeluh, tak diberi kesempatan karena rupanya dia tadi hendak nikat. Semangatnya yang bangkit karena datangnya pasukan Bu Go An Sui membuat jiwa kepahlawanan di hati Panglima ini timbul. Api kegagahan itu bangkit dan Panglima ini hendak ikut berperang. Tapi ketika Dewa Matuk Keranjang menotok dan menendangnya maka Panglima itu roboh dan tidak dapat bergerak lagi, kecuali mulutnya. Karena begitu kakek itu tertawa dan berkelebat meninggalkannya maka GWA Chiangkun ini berteriak-teriak. Hei hei, jangan tinggalkan aku, orang tua. Jangan biarkan aku sendiri di sini. Aku ingin ikut menghajar dua pimpinan pemberontak itu. Aku harus membantu Bu Go An Sui. Haha, tak perlu. Kau diam saja di situ, GWA Chiangkun. Dan biarkan aku bekerja dengan tenang. Tunggu saja satu jam, setelah itu aku pasti kembali dan si Panglima yang ditinggal dan dibiarkan berkauk-kauk. Akhirnya tak diperdulikan kakek itu karena Dewa Matuk Keranjang sudah meluncur ke depan. Datang dan hadirnya pasukan Bu Go An Sui membuat kakek ini teringat bahwa sudah terlalu lama dia meninggalkan jenderal itu, tahu bahwa itulah serbuan Bu Go An Sui yang dilancarkan secara besar-besaran dalam usaha mencari dirinya. Tentu jenderal itu khawatir dan cemas kenapa dia tak pulang, padahal janjinya hanya sehari. Dan karena maklum bahwa pasukan itu akan menghadapi pasukan pemberontak yang bersenjata api, senjata yang jelas jauh lebih berbahaya karena dapat mendahului tomba atau pedang. Maka kakek ini menuju lembah kuning untuk mendahului sekaligus mengacau perhatian pasukan pemberontak. Pasukan Bu Go An Sui pasti akan datang memasuki mulut lembah bagian selatan sementara dia akan masuk lewat utara. Kalau dia dapat menyerang dan mengacau pasukan ini sehingga pasukan Bu Go An Sui dapat menyerbu dan tinggal membabat tentulah itu amat bagus. Dan karena semuanya ini sudah dipikirkan kakek itu dan dilaksanakan maka pasukan pemberontak terkejut sekali ketika bagai terbang kakek ini menyerbu dan menyerang mereka. Haha, kalian rupanya menunggu aku. Baiklah, ini aku datang dan siapa yang beranimi lawan kakek ini bergerak luar biasa cepat, berkelebat dan terbang seperti siluman dan tahu-tahu dia sudah ada di depan puluhan prajurit yang berjaga. Tanpa banyak bicara lagi kakek ini menggerakkan kedua tangannya dan meluncurlah serangkum angin pukulan dasyat menghembus ke depan. Dan ketika prajurit berteriak kaget dan tak sempat menembakkan pistolnya maka sebelas di antaranya jatuh bangun dan berteriak-teriak. Bres, bres, bres. Dewa matuk keranjang tertawa terbahak-bahak. Seperti yang sudah diduga maka belasan pasukan pemberontak terlempar. Mereka jungkir balik dan gaduhlah yang lain melihat sepak terjangnya. Dan ketika kakek ini berterbangan dan membagi-bagi pukulan bagi yang siap mengarahkan pistolnya maka para pemberontak itu menjadi gempar dan kacau. Awas, kakek ini datang. Tembak di ador-dor-dor. Dewa matuk keranjang tertawa bergelak. Kakek ini mengebut dan timah-timah panas mental bertemu telapak tangannya. Yang di tengah menjadi ngeri karena kakek itu menyambar ke arah mereka, yang di depan sudah dibuat tunggang langgang dan gegerlah pasukan ini karena si Dewa matuk keranjang sudah menghalau mereka. Setiap kebutan atau angin pukulannya selalu membuat mereka terlempar, peluru-peluru yang ditembakkan juga runtuh ketika mengenai tubuh si kakek, yang kebal. Dan ketika kakek itu terus maju sementara bunyi tembakan silih berganti maka kakek ini melihat bayangan Lau Taijin dan Tai Taijin, dua pimpinan pemerontak. Mereka melepas tembakan namun kakek ini mengebut. Ujung bajunya mementalkan peluru senjata api itu namun dari mana-mana meletus pula timah-timah panas dari pasukan pemerontak. Tubuh kakek ini kebal namun baju dan pakaiannya berlubang-lubang. Tak mungkin memang harus melindungi pakaiannya itu, kecuali kalau pakaian itu dipergunakan sebagai senjata. Dan karena hanya ujung baju yang dapat dipergunakan kakek ini untuk menangkis atau meruntuhkan peluru-peluru itu maka pakaian yang lain yang bolong-bolong dan hangus terbakar. Wah, kurang ajar. Keparat Jahanam kakek ini memaki-maki, sibuk dan menghindar sana-sini agar pakaiannya tidak banyak menjadi korban. Yang bolong-bolong dan hangus itu adalah bagian-bagian yang tak terlindung sinkang, jadi tentu saja lemah dan tembus ketika terkena senjata api. Namun ketika kakek ini berkelebatan kian cepat dan tubuhnya bakwalet menyambar-nyambar maka pasukan menjadi repot karena tak dapat mengikuti gerakannya lagi, akhirnya menjadi ngawur dan beberapa tembakan mengenai teman sendiri. Lau Tai Jain dan Tai Tai Jain berteriak agar pasukannya tak ngawur. Dan ketika kakek itu sudah mendekati dua orang ini dan tertawa bergelak, siap menangkap, tiba-tiba saja enam istrinya itu muncul. Cingbok, kau berdebah keparat. Mana GWA Chiang Kun yang kau culik? Haha, siapa menculik siapa? Aku tak mengerti bicaramu, Meme. Namun mari kita main-main sebentar, des-des kakek ini menangkis pukulan istrinya, mencelat dan nenek itu berteriak. Tapi ketika Lin-Lin dan lainnya maju membantu, mengeroyok dan membentak kakek ini maka di sana pasukan Bugo Answe sudah berderap semakin dekat dan hal ini tak disadari penghuni lembah. Mereka terpikat dan tertuju perhatiannya kepada kakek lihai ini, yang memang ditakuti, dan ditunggu. Maka ketika kakek itu kembali dikeroyok istri-istrinya sementara Dewa Matukeranjang berkelebatan sambil tertawa-tawa maka pasukan pemberontak baru merasa kaget ketika dari mulut lembah yang lain datang pasukan penyerbu itu.